Hai hai Leo apa kabar ketemu lagi di bacaan kali ini adalah bacaan minggu kedua bulan September 2019 Ups ya saya akan menggunakan dua deck dua-duanya semua arahnya ke atas tidak ada yang terbalik kemudian sebarannya adalah cross yang di tengah cornya atau situasinya ada challenge nya kiri masa lalu kanan potensial masa depan yang dibawah adalah routing cost atau penyebab utama kejadian ini yang di atas adalah crowning dan saya tidak akan mengacak dengan cara yang biasa sehingga menemukan bottom of the deck di sini tidak akan menemukan bottom of the deck karena setiap kartu yang saya tarik akan saya acak terlebih dahulu diambil dari acakan oke kartu pertama kartu pertama adalah yang ini Rider Waite nanti yang which is teret sebagai clarifier oke kartu pertama Leo five of ones ada perubahan besar dalam kebiasaan Leo perubahan apakah Leo perubahan dalam cara berkomunikasi Leo dalam cara bertindak berkomunikasi Leo saya masih akan ambil clarifier untuk situasi Leo saat ini barangkali dua kartu oke yang pertama ya King of ones menjadi lebih seperti diri sendiri King of ones ini adalah Leo nya lebih true to yourself ya lebih lebih sesuai dengan apa perasaan hatinya tidak lagi berusaha untuk mengendalikan perasaannya lebih ekspresif ya lebih tulus jenuin ya terutama karena Leo juga sudah melewati Leo season dan itu membuat Leo tersadar betapa pentingnya mengekspresikan diri yang otentik ya ini sama ya eight of ones cara berkomunikasi apa apa yang menjadi tantangan buat Leo sebenarnya apa sih masalahnya tantangannya buat Leo apa King of Swords ini dia diri Leo yang lebih dewasa ya karena yang yang situasinya saat ini adalah Knight of Swords tantangannya adalah King of Swords tantangannya menjadi lebih matang lagi dari yang sekarang ya kita lihat kita tambahkan clarifier untuk tantangan sebenarnya apa sih tantangannya buat Leo menjadi diri yang lebih matang menjadi diri yang lebih katakanlah lebih spiritual apapun the lovers ya lovers jadi the lovers barangkali pilihan kalau kita sedang bicara mengenai pekerjaan maka the lovers pasti bukan bukan pasangan atau kalaupun ini masalah tantangan adalah mungkin di kantor ada flirting juga atau ada pilihan yang tidak sesuai dengan karena ini sifatnya tantangan tidak sesuai dengan ekspetansi banyak orang apa sebenarnya routing kaosnya dari situasi ini apa penyebabnya sehingga Leo berada di masalah ini ini ya Knight of Pentacles Leo menginginkan satu kenyamanan dalam bidang apa dalam komunikasi itu masih root kaos ya root kaosnya dua-duanya knight barangkali memang ada lebih dari satu orang clarifier buat root kaos king of sword keluar lagi dan ini kartu core card semua oke kalau sementara saya lihat saat ini situasinya adalah ada perubahan yang besar pada diri Leo berusaha untuk menjadi diri yang otentik ya jadi apa adanya tetapi memang belum sampai bisa menjadi orang yang sepenuhnya sesuai dengan ekspektansi orang atau Leo masih berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik hal ini karena dia mengalami banyak masalah dalam katakanlah dua tahun terakhir ketemu dengan orang dan mereka challenging semua semua men challenge Leo sehingga Leo itu merasa terguncang dan mau tidak mau akhirnya harus stand up ya mempertahankan diri ya dari situasi yang mungkin dahulu memojokkan Leo itu yang saya tangkap dari sini saya ambil dalam tiga bulan terakhir sebenarnya Leo sudah lakukan apa Leo tidak memilih Leo tidak memilih dalam hal apa tidak memilih untuk jalan karena bingung clarifier satu lagi untuk yang dilakukan Leo di masa lalu itu The Moon tidak tahu mesti ngapain mulai dari mana dan Leo juga nggak tahu sebenarnya pokok permasalahannya apa siapa yang nggak suka sama dia siapa yang mendukung siapa yang menghambat ini adalah yang ke depan Leo ini juga kartumu Leo the Sun ditambah Nine of Wands ke depannya Leo akan belajar menjadi diri yang lebih positif ya dan apa yang kau pikirkan saat ini yang crowning dirimu adalah Ace of Swords dengan clarifier Two of Pentacles mungkin saya ambil sekali lagi apa yang dipikirkan oleh Leo ya Ten of Pentacles jadi Leo kalau saya lihat situasinya Leo saat ini adalah saat ini Leo sekali lagi sedang dalam perubahan kalau ini terkait dengan percintaan masa lalu masa lalu Leo yang yang di mana Leo katakanlah ketemu dengan banyak orang barangkali pesaingnya ya jadi entah kekasihnya atau orang yang sama-sama mengejar kekasihnya itu membuat Leo menjadi harus jelas saya tuh sebenarnya maunya apa saya itu kelebihannya apa atau saya itu dulu pernah dipilih sama dia karena dia pasti cinta sama aku tetapi Leo tidak bisa melihat itu dalam waktu katakanlah tiga bulan yang lalu tidak memutuskan sesuatu tidak mengusahakan juga dibiarkan lewat begitu saja tetapi sebenarnya Leo akan belajar kedepannya barangkali memang tidak ingin mengejar orang itu lagi ya tetapi yang penting di kedepankan adalah diri sendiri so it doesn't matter dengan siapa barangkali memang pasangan itu bukan bukan sesuatu yang saya harus urusin sekarang nanti kalau define timing lah kalau ada waktunya nanti akan datang sendiri tapi yang jelas bukan sekarang ya karena belajar dari masa lalu dan yang penting adalah diri sendiri bukan bukan orang yang sebelahnya yang dipikirkan sekarang adalah yang penting saya jelas dulu saya maunya ngapain dan kayaknya buat Leo penting sekali pilihannya dia itu ditanyakan terus oleh orang lain gimana Leo siapa jadinya yang dipilih gimana Leo jadinya pekerjaannya gimana sukses apa enggak kayak gitu jadi buat Leo yang penting dari hari ke hari kalau ada orang bertanya yang penting dia bisa menjawab dengan nyaman seperti apa adanya tanpa harus katakanlah ya menutup-nutupi karena tidak perlu menjadi orang yang bukan dirinya sendiri tanda petik begitu Leo wanita indera seharusnya semoga membantu salam hati dan cahaya tanda petik